Halo teman-teman, kembali lagi di segmen Ngopisik, Ngobrol Asik, bareng alumni Kembali lagi bersama saya Indira Kairunisa dari 10PS2 Saya Sekar Ayo Wardani dari 10WPLG1 Podcast Suara 8, We Can Hear Your Voice SMK Negeri 8 Semarang Idola, Inovatif, Disiplin, Kolaboratif I Can Hear Your Voice Nah Sekar, hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget nih Iya kak? Iya bener banget Hari ini kita kedatangan Mas Abdul Muzakir dan temannya Hei Halo Kamera Nah, buat teman-teman yang belum tau siapa sih sebenarnya Mas Abdul Muzakir Mungkin beberapa dari teman-teman sudah kenal ya Saking terkenalnya Mas Abdul Muzakir Kalau kalian ngetik aja nih di Google Abdullah Muzakir Pasti kalian sudah tau foto-fotonya Dia tinggal di mana Bahkan prestasi-prestasinya itu sudah ada di Google Jadi Mas Abdul Muzakir ini adalah siswa SMK Negeri 8 Semarang Dia menemukan bug di aplikasi Google Sebenarnya bug itu apa sih ya Sekar? Terus gimana juga Mas Abdul Muzakir bisa menemukan itu? Lalu biar kita nggak bertanya-tanya Yuk kita langsung aja tanya-tanya ke Mas Abdul Muzakir Siap siap Halo Halo Mas Sebelumnya Mas Abdul Muzakir kan tau nggak sih Pepatah sama tak kenal maka tak sayang Pasti tau kan Mas? Pasti tau kan Gimana nih kalau Mas Abdul Muzakir sama temannya memperkenalkan diri dulu nih Ke teman-teman biar lebih kenal, lebih tau Atau Mas Muzakir punya hobi yang unik yang bisa di-sharing ke teman-teman? Siap siap, jadi perkenalkan nama saya Abdul Muzakir, saya tinggal di Kabupaten Semarang, tempatnya hobi saya mungkin riding Udah gitu aja Itu Mas Al-Fat mungkin Riding apa sih? Oh keren Perkenalkan nama saya Al-Fatmatika, saya tinggal di Semarang, Gunung Pati Hobi saya olahraga Spesifiknya apa? Kayak lari gitu Berenang, belajiri Wow Berarti selama sekolah di SMK Negeri 8, nggak pernah nggak masuk renang sama Pak Deni ya? Saya renang sendiri kebetulan manti Oh gitu Tapi kalau ada renang Sabtu itu pasti ikut kan? Nggak pernah Nggak pernah Udah kelas 12 kan? Udah masuk juga Corona Corona Covid Nah kita mau tanya-tanya sedikit nih Mas Muzakir itu kan dari jurusan apa sih? Mas Muzakir sama Mas Mata? Kita berdua sebenarnya sekelas, kita dari jurusan RPL Jadi dulu kelas 12 RPL 2 gitu Wah RPL Sama dong Aku di kelasnya lho Aku RPLG, kan sekarang RPL turunannya jadi RPL Aku bisa jadi kayak mereka nggak ya? Amin, amin, amin Sekarang semua, 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 amin Nah kalau Mas Muzakir sendiri belajar kok bisa menemukan bug itu Apakah di materi RPL itu ada? Atau memang Mas Muzakir itu belajar sendiri kayak otodidak? Aku tertarik nih Pengen ngebobol Google ini Ya aku belajar otodidak gitu Bentar, jujur aja sih Mas Kalau di jurusan RPLG sendiri itu Diajarinya kayak benar-benar dasarnya aja Jadi kayak Mas ini bisa nge-hack Google Itu kayak aku benar-benar penasaran banget gitu loh Jadi sebelum kita tahu bug itu apa Kita harus tahu nih Cyber security itu apa Soalnya ini kedua ini saling berhubungan Nah mungkin untuk cyber security Akan dijelasin oleh Mas Alfat Ayo Mas Jadi cyber security itu tentang Jaringan dunia maya ya Bila-bila tepatnya Atau bisa disebut serangan Serangan apa internet gitu-gitu Contohnya kita sebagai orang nih Di telpon orang asing gitu ya kan Terus kita disuruh gimana Kayak Kamu masukin rekening gini-gini Nah itu kan namanya nge-hack orang Jadi Sekitanya sebagai kita Kan apa itu cyber security tadi kan Harus tahu juga kan Kita harus belajar kan Supaya apa namanya Gak gampang ketipu Ya gak gampang ketipu Itu lebih depannya Nah dari penjelasan aku Cyber security itu sebenarnya Bagaimana kita Ngamenin diri Dari dunia internet kan Kejahatan tidak mengenal tempat ya Jadi ada yang di dunia nyata Ada yang di dunia internet gitu Nah setelah itu Kita juga harus tahu nih Bug-bug ini apa Sebenarnya bug ini adalah Cara hacker untuk mencapai Suatu celah keamanan Atau bug itu bisa dibilang Sama dengan celah keamanan Nah celah keamanan ini Berfungsi agar Si hacker bisa Mendapatkan akses ke sistem Si target gitu Nah setelah itu Mungkin aku akan jelasin Gimana caranya Aku belajar cyber security ya Kenal internet Itu awal dari Kelas 6 Kalau gak salah Kelas 6 SD itu Aku mulai warnet Lama banget dong Berarti Iya udah lama Padahal jaman segitu Jamannya mas Muzaker ini tuh Jaman apa ya Masih belum Masih sering ya mas Kayak nyari komputer itu Di mana-mana Kayak asal susah ya Masih ke warnet juga kan Mungkin ini Kayak laptopnya juga Masih apa ya biasanya Masih kentang Iya gak sih Kentang 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 Iya speknya ya mas Speknya yang tebel Malah dulu Sebelum punya laptop Tuh gak punya apa-apa Jadi bener-bener Di warnet terus Dan itu Apa ya Kayak Kalau bisa dibilang Itu masa-masa Susah banget lah Susah-susah Nah Setelah Kenal warnet Itu aku coba Explore Apa sih dunia IT sebenarnya Terus aku kenal Yang namanya Blockchain Cryptocurrency Awalnya main itu Cuma agak-agak tertarik Akhirnya terjun ke dunia Cybersecurity Nah setelah Di dunia Cybersecurity Sebenarnya Cybersecurity teruas Ada yang Red team Khusus untuk Offensive security Atau penyerangan Ada yang blue team Khusus untuk Defensive Nah Tuhan aku lebih suka Offensive Yang bentuknya itu Freelance Jadi aku Mainnya Bug hunting Kayak Cari-cari bug Agar Dapet duit lah Gampang hanya Terus Tadi Apa tadi Pertanyaannya Pertanyaannya itu Ada gak sih materinya Di dalam RPL itu Nah setelah Coba belajar Cybersecurity di kelas SMP Aku coba Gimana sih Belajar dasar-dasar dulu Kan waktu Autodidak tuh Belajarnya loncat-loncat Jadi kayak Gak berutan gitu Akhirnya aku Coba beraniin diri Buat sekolah Agak jauh Jadi jarak Sekolah Dari rumah aku Sekitar 20 km Terlebih Jadi kalau pulang pergi Mungkin 40 kg Nah Pengen sekolah Di RPL Itu karena Pengen nguasain Dasar-dasar Programming Cybersecurity Itu juga Butuh Analisis tentang Coding gitu Kan Jadi Mungkin belajar Dasarnya Agar Pemahaman tentang Dunia Dalamnya Lebih Dalam lagi Berarti Belajarnya Itu Otodidak Belajar Mandiri Benar Di RPL Ada apa enggak Bisa dibilang Ada Soalnya Programming Itu juga Bagian dasar Cybersecurity Oh Ada Berarti Di sekolah Juga belajar Di rumah Pun juga belajar Iya Harus Dok Keren Banget Sekar Fatornya Gimana Itu Biar Gak Kalau sampai Sekolah Lempar Tas Tidur Sebenarnya Aku juga Kalau di sekolah Ya Pernah Gitu Pernah Gitu Kan Namanya Juga Belajarkan Kadang Kadang Ada Bunya Mungkin Kalau enggak Emu Ya Istirahat Dulu Aja Istirahat Terus Kalau Lagi Produktif Ya Hajar Aja Kalau Gimana Ya Kalau Pas kita Produktif Sebenarnya Kita harus Hajar Gak Boleh Males Jangan Jangan Sampai Kalah Sampai Yang Menem Dimaksain Gitu Ya Benar Sekali Oh Ya Btw Mas Kenapa Kok Milih SMK 8 Mas Kenapa Milih SMK 8 Ada Enggak Sekolahan Yang Deket Di Sana Kenapa Mau Menempuh Jarak Yang Benar Jauh Karena Yang RPL Yang Aku Tahu Cuma Disini Itu Oh Ikutnya Sinilah Malah Kayaknya Cinta Banget Ya Sampai Sampai Kesini Padahal Alumni Kok Masih Pakai Oasis Mas Cinta Banget Kalau Cinta Aku Ya Agak Tadi Kan Udah Kenalan Mas Kalau Tak Kenal Maka Tak Sayang Sekarang Udah Kenal Sayang Oke Oke Langsung Neng Suka Pertanyaan Selanjutnya Kan Aku Juga Pernah Baca Baca Ini Google Katanya Mas Abdul Muzakir Itu Udah Empat Kali Ngajuin Kayak Ini loh Aku Udah Temuin Ini Tapi Ternyata Googlenya Belum Ada Respon Sampai Keempat Kalinya Dan Ini Kelima Kalinya Akhirnya Di ACC Itu Gimana Mas Data Data Apa Yang Belum Lengkap Jadi Sebenarnya Aku Coba Mulai Cari Di Google Itu Dari Tahun 2019 Waktu Kelas 9 SMP Kalau Kalau Selah Nah Itu Aku Udah Nemu Beberapa Dan Udah Aku Kirim Juga Laporannya Tapi Gara-gara Laporannya Kurang Valid Atau Kurang Lengkap Itu Nah Di Tahun 2020 Akhir Itu Aku Sama Temenku Sunenya Kan Sama Temenku Namanya Kalau Kita Kolaborasi Sesuai Dengan Motonya SMP Kolaborasi Jadi Lagi Mantau Aku Terapin Itu Akhirnya Dari Situ Kita Berhasil Memu Lapor Sempet Debat Sampai Beberapa Kali Debatan Itu Sama Karyawannya Langsung Dari Segi Pengetahuan Harusnya Dia Lebih Paham Soalnya Kerja di Google Otomatis Pengetahuan Lebih lengkap Nah Tapi Karena Mungkin Kekuatan Dari Orang Tua Juga Kekuatan Doang Akhirnya Dapet Situ Keren Mas Berarti Kan Kayak Udah Ditua Berapa Kali Gitu Mas Untuk Kiki Iya Soalnya Kampang Aku Aku Mau Nyampain Faktaunik Jadi Kalau aku Aku Kemarin Coba Searching Namanya Mas Di Google Abdullah Muzakir Itu Yang keluar Makamnya Abdullah Muzakir Teman-teman Tau Gak Tau Sempat Aku Sempat Searching Ternyata Keluar Itu Tapi Tadi Malam Aku Sudah Searching Lagi Keluar Keluar Itu Foto Fotonya Keren Banget Tadi Kan Mas Medali Gitu Iya Iya Waktu Itu Mas Muzakir Sedikit Menyelung Doa Orang Tua Waktu Itu Juga Pernah Dengar Juga Di podcast Siapa Mas Saya Lupa Katanya Sempat Gak Direstui Sama Orang Tua Akhirnya Mas Muzakir Berusaha Ngetikan Diri Yang Mendarung Mas Muzakir Buat Tetap Lanjut Apa Yang Pertama Aku Mungkin Jawab Yang Pertama Kenapa Pernah Tidak Direstui Orang Tua Bener Waktu Belajar Awal Hacker Itu Kan Notabene Hacker Itu Kan Jahat Suatu Hal Yang Tabung Akhirnya Orang Tau Nanti Dipolisikan Tau Rasa Akhirnya Setelah Itu Aku Jelasin Dikit Pelan Pelan Hacker Itu Ada Yang Baik Lama Kelamaan Orang Tua Mulai Berlima Orang Tua Alphod Sama Juga Sama Gak Ngerima Gak Support Setelah Sering Ikut Lomba Sikut Sana Sini Akhirnya Orang Tua Pengertian Juga Paham Akhirnya Disupport Keren Keren Kalau Pasa Pengetahuan Orang Yang Awam Seperti Aku Kayak Gini Aku Jurusan PS Mas Aku Gak Tau Soal ID Kayak Gitu Kalau Aku Dengar Kata Hacker Sesuatu H yang Nyeremin Iya Bener Sesuatu H yang Menurutku Jahat Iya Soalnya Eh Hacking IG Aku Jadi Orang Hacker Tapi Pernah Gak Kepikiran Hacker Apa Gitu Bang Lebobol Bang Atau Apa Gitu Pernah Kepikiran 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 Kalau Ngebobol Bang Si Pernah 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 Teman Teman Yang Lihat Gini Jadi Contoh Jadi Contoh Jadi Jadikan Bukan Hacker Rekening Tapi Hacker Bang Langsung Senebang Ini Hampir Sama Google Jadi Aku Laporin Gitu Jadi Nyari Bat Nya Jelas Oh Coba Coba Oh Satu Bang Di Timur Tengah Itu Waktu Itu Dapat Sekitar 4500 Dolar Wah Kalau Beneran Itu 65 65 Juta Waduh Aku juga Mau Waduh Sebenarnya Gini Ada godaan Waktu aku Nge-hack Di Bank Timur Tengah Jadi Waktu aku Nge-hack Aku Masuk ke Server Mereka Itu Aku Nemuin Payment Gateway Yang Isinya Itu Ratusan Miliar Jadi Ada Banyak 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 Keren Berarti Mas Abdul Muzakir Kuat Imam Bisa Menahan Nafsunya Bisa Berperang Sama Yang Namanya Nafsunya Tugas Kan Tadi Mas Muzakir Sudah Coba Nge-hacker Google Dan Bank Kalau Mas Alfat Sendiri Pernah Nge-hacker Apa Situs Apa Pernah Pemerintah Wah Maaf Bener Suhu Ampun Gimana Mas Coba Ceritain Kalau Di Nge-hacker Itu Paling Mudah Itu Sebenarnya Nge-hacker Pemerintah Apa Ya Mas Cot Apa Nih Mas Pbdb Atau Kominfo Rata-rata Website Pemerintahan Itu Mudah Direktif Soalnya Biasanya Orang-orang Yang Belajar Nge-hack Itu Masuknya Kesana Buat Tes Skillnya Di Pemerintah Soalnya Ya Gak Tau Mungkin Developernya Hilaf Atau Apa Jadi Keamanannya Kurang Oh Berarti Malah Justru Yang Pemerintah Itu Keamanan Belajar Berarti Gue Belajar Meninggu Pemerintah Kan Harusnya Pemerintah Udah Tau Nih Kalau Servernya Itu Sering Di Head Nah Tapi Kenapa Enggak Kayak Ditingkatin Gitu Ya Itu Tadi Gak Sampai Ya Mungkin Lagi Proses Kalau Mas Alfat Pernah Mengibatnya Gak Terus Dilaporin Gitu Pernah Sekali Itu Dapet File Git Git Itu Mungkin Seba Apa Namanya Source Code Gitu Ya Jadi Dia Berhasil Ngeambil Semua Source Code Kode Pemprogram Si Aplikasi Itu Jadi Dia Bisa Analisis Bisa Dapat Akses Ke servernya Jago Mas Alfat Amin Amin Kalau Ini Lebih 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 Tidak 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 Mas Selamat Mas Aku mau Tanya Mas 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 Berdua Kan Yang Satu Pernah Ngehack Itu Sistem Pemerintah Yang Satu Pernah Ngehack Bank Sama Google Tahunya Itu Si Nah Magangnya Dimana Mas Kalau Boleh Tau Kalau Misal Mas Alfat Itu Magang Di Pemerintah Terus Ngehack Sistem Pemerintah Itu Apa Ya Apa Gak Kena Pekirian Sebelumnya Aku Belajar Security Itu Belum Lama Satu Tahun Aku Gara Kenal Dia Diajakin Belajar Juga Terus Akhirnya Kenal Jadi Waktu Magang Dulu Aku Belum Kenal Dunia Security Jadi Setelah Magang Habis Itu Sering Berangkat Sekolah Nih Diajakin Belajar Sama Zakir Itu Akhirnya Kenal Security Dan Belajar Terus Lah Itu Masih Pemula Tapi Pemula Pemula Yang Udah Seluruh Tepet Banget Belajar Kalau Mas Alfatah Sama Mas Mo Zakir Motivasinya Itu Apa Pengen Jadi Hacker Apa Motivasi Pengen Jadi Hacker Duit Yang Pasti Duit Cuma Kan Ya Kalau Dibandingin Sama Hacker Jahat Kan Dunya Lebih Banyak Jadi Mungkin Aku Tidak Tahu Ada Motivasi Apa Mungkin Gabut Si Gabut Gak ada Kerjaan Gak ada Kerjaan Waktu Luang Bermanfaat Yang Magang Aku Magang Itu Di Beberapa Tempat Jadi Waktu Magang Itu Yang Pertama Ditawarin Dari Pusat Jakarta Pusat Naiki Solusi Juga Aku Magang Sampai 10 Bulan Mungkin Performa Bagus Jadi Ditambah Nah Disamping Magang Kita Aku Ambil Freelance Project Project Jadi Waktu Setelah Tawaran Project Masuk Mas Alfa Tak Suruh Bantu Soalnya Diagung Mas 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 Sudah Banyak Pengalamannya Sudah Terkenal Sudah Bakatnya Dicium Perusahaan Pastinya Banyak Tawaran Kerja Setelah Lulus Dari SMK 18 Ini Sekarang Sudah Kerja Dimana Atau Kuliah Dimana Atau Ada Rencana Ne Hake Apa kalau aku rencana mau kuliah kuliah di salah tiga enggak di luar negeri aja Mas ya besok keluar untuk aku sendiri sih saat ini saat ini aku kerja sambil kerja sama ambil beberapa project rentes untuk tadi sebenarnya banyak tawaran maksud dari perusahaan itu mungkin karena terikat kontrak di perusahaan satu ini jadi nggak bisa ambil nah untuk kuliah aku ambil sebenarnya ada tawaran dari luar negeri cuma gara-gara aku enggak pengen jauh sama orang tua di sini Bino Semarang Oh ya deket-deket banget ya Oke jadi banyak banget kayak kantor-kantor yang nawarin ya Mas banyak-banyak banget sampai aku bingung sama luar negeri juga iya sampai luar gitu jadi sampai disuruh kesana juga tapi gara-gara pengen deket rasa jadi nggak ambil tapi kalau tawaran kerja di luar negeri itu di ini enggak mas kayak transportasi semua ditanggung gitu Wah enggak enggak di sana jadi hacker nih jaminan keselamatan di sana sebenarnya hacker itu enggak selalu mungkin ini agak kita harus menurusan dulu ya itu sebenarnya bukan jahat-jahat doang jadi ada profesi hacking gitu nah profesi hacking itu emangnya legal bisa kerja juga gitu di luar negeri fungsinya legal hacking ini buat ngebantu perusahaan-perusahaan nambah sistem mereka biar nggak kena illegal hacking gitu gampang aja Oh oke oke aku baru tahu jujur aja ya aku juga baru tahu banget nih aku dapet itu ya ilmu-ilmu IT banyak banget dari semenjak semenjak Mas Abdul Muzakir viral viral di kalangan anak-anak SMK itu aku banyak banget nyari tahu tentang apa itu IT apa itu berk itu bener-bener aku tahu banget Terima kasih Mas bener-bener sangat menginspirasi sangat-sangat menginspirasi sih gini apa sih motivasi buat adik-adik entah itu adik-adik sebabnya ya entah itu tentang jurusan RPL BPL GDKV PSL itu apa masih ada motivasi-motivasinya Mas apa dulu deh kalau aku kalau mau semangat sukses itu harus belajar lah jangan konsisten bikin lah itu intinya jangan malas-malasan kayak aku belajar dikit lah jangan kayak gitu terjang aja gitu jadi rawan-rawan rasa malas mulia lawan harus menawan harus harus kalau untuk aku mungkin nggak bisa bikin kata-kata sebenarnya cuma ini yang kurasain jadi kalau bisa apalagi di Indonesia cari teman yang banyak berbanyak relasi yang banyak gitu berbanyak kolaborasi berbanyak relasi networking karena ada patah itu aku aku bisa ambil ke patah ya jadi your network is your network jadi relasimu adalah hartamu gitu keren banget nih kata-katanya ya Oke terima kasih buat Mas Abdul Zagir dan Mas Alphata sudah mau sharing-sharing pengalamannya sharing-sharing ilmunya untuk adik-adik atau teman-teman yang lain yang mau masuk ke SMK Negeri Gileman Semarang sebenarnya teman-teman jangan lupa kepoan ikinya Mas Alphata kita udah ngebel banyak ya mungkin udah dapet ilmu juga ya Oh ya kan tadi aku lupa gila ini soal reward Wah kita sebenernya mau kasih reward sih Mas tapi karena kita nggak ada apa nih nggak ada bersiapan aduh 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 melenceng nih ya sekarang ya udah oh iya Mas masih inget nggak sama spoken SMK negeri 8 Semarang idola inovatif disiplin kolaboratif semangat banget ya semangat cinta banget cinta itu Pak cinta itu Wah kita besok kalau buruk juga kayak gini nih lulus dengan tetap mengherumkan nama di SMK8 ya tetap mempertahankan identitas Oke tetap pantangin terus podcast suara delapan karena bahkan ada segmen-segmen menarik setiap minggunya nanti ketemu kita lagi SMK bisa SMK hebat SMK bisa hebat saya Sekarang Ayo Ardeni dari 10 PPLG 1 SMK negeri 8 idola kok gak itu kan seh kamu belum bikin ngevisiknya oh iya tiba-tiba ha 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 ha